Ya pemirsa dari Hamahera, kita berpindah kali ini informasi terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda Provinsi Jambi dan Huburaya, Kalimantan, Barat. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga darurat karhutlah sebagai upaya pencegahan karena masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menggelar api siaga karhutlah. Untuk memitigasi karhutlah, sejumlah petugas segabungan bersama masyarakat peduli api melakukan mitigasi di area lahan gambut Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Para petugas berupaya melakukan upaya pencegahan agar bekas kebakaran gambut sekitar 15 hektare yang sudah padang tidak merambat ke wilayah Jambi. Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono menegaskan, Tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk sengaja membakar hutan dan lahan karena proses sosialisasi tentang larangan membakar lahan sudah lama dilakukan. Selain itu juga terdapat 59 pos yang siap memantau situasi dan juga perkembangan karhutlah di Jambi, terutama di titik rawan. Dan setelah satu pekan kebakaran lahan gambut dan sumak belukar di Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat masih terus meluas. Tiga diantaranya kecamatan Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan kecamatan Sungai Raya. Karhutlah melalap lahan gambut, semak belukar, serta nyaris merembet ke permukiman warga. Petugas damkar gabungan dengan cepat melokalisir karhutlah, sementara itu Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat memastikan asap akibat karhutlah tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio Pontianak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!